Momen haru biru penuh derai air mata menyelimuti siraman dan pengajian Aurel yang merupakan bagian dari rangkaian acara menuju pernikahannya dengan Atta Halilintar pada akhir pekan kemarin. Anang Hermansyah, Ashanti, dan Chris Dayanti pun silih berganti meneteskan air mata di acara sang putri. Sukses menggelar rangkaian acara menuju pernikahan Aurel dan Atta. Kemarin, keluarga Hermansyah terlihat datangi kediaman Atta Halilintar. Ada apa gerangan? Sempat terhadir di acara siraman Aurel. Lantara tengah sibuk syuting, ketidakhadiran Chris Dayanti akhirnya diwakilkan oleh sang kakak Yunis Syara. Akhirnya, hadir di acara pengajian. Seperti apa penampilan Chris Dayanti yang mengundang pujian? Lantas, apa arti cucuran air mata Chris Dayanti yang mengalir pada momen pengajian kemarin? Bersamaan dengan hari terlaksananya pengajian jelang pernikahan Aurel dan Atta, usia pernikahan Chris Dayanti dan sang suami Raul Lemos genap berusia 10 tahun pada 20 Maret 2021 kemarin. Mengingat Raul Lemos yang kini sedang tertahan lockdown di Timur Leste, seperti apa curahan hati Chris Dayanti yang tak bisa merayakan hari ulang tahun pernikahannya dengan sang suami? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton! Akhir pekan kemarin memang menjadi hari penuh haru bercampur kebahagiaan bagi Aurel Hermansyah. Bagaimana tidak, setelah sebelumnya sukses menggelar acara siraman pada hari Jumat 19 Maret 2021, momen haru penuh air mata pun kembali hadir dalam acara pengajian keesokan harinya Sabtu 20 Maret 2021. Dan di malam harinya, acara henna night dengan kostum Bollywood pun terselenggara secara mewah dan meriah. Usai menjalani beberapa rangkaian acara menuju pernikahan Aurel dan Atta, kemarin keluarga anak Hermansyah terlihat datangi kediaman Atta. Ada apa gerangan? Ada apa gerangan? Ada apa gerangan? Ada Bibi, halo Bibi. Ada mama Ika, mama Menzel. Mama Lu. Nasi goreng? Nggak ada nasi goreng? Ada, tidak ada masing, matakan, matakan. Tepat lagi. Ada itu matakan? Saya nggak tahu, sorry deh. Ada bunda di rumah aku. Ada acara ini doang, tadi diundang ke sini kan kita belum pernah main. Tadi kata Atta, yuk main bun, belum pernah main ke sini. Rame-rame sama anak-anak bawa mereka. Jadi makan-makan aja. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, berjalan dengan sedih, dan terharu ya pasti. Iya doain ya mas, semoga lancar. Kita, apa, ini juga, apa, jangan sayang. Lagi, habis selesai acara kan masih capek. Nanti dong, belum, belum dipinggit. Nanti mungkin akan dipinggit juga. Di tengah banyaknya rangkaian acara menuju pernikahan, keluarga anak Hermansyah berkunjung ke kediaman Atta Halilintar yang kelak akan menjadi istananya bersama Aurel. Melihat rangkaian acara menuju pernikahan Atta dan Aurel yang sambung menyambung dan menyita waktu. Kemarin, Ashanti terlihat dipijit oleh beberapa anak, termasuk dua buah hatinya, Arshi dan Arsya. Benarkah Ashanti kelelahan? Dengan padatnya acara menuju pernikahan Aurel. Ashanti sendiri memang belum lama sembuh dari paparan COVID-19. Meski begitu, demi kelancaran acara pernikahan Aurel nanti, Ashanti pun selalu berdoa agar dirinya selalu diberi kesehatan. Alhamdulillah setelah musibah kemarin, Tuhan memberikan kesehatan yang aku masih diberikan kesempatan kedua lagi dalam hidup. Karena aku sempat juga kritis banget kemarin. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk hidup yang lebih baik insya Allah. Jadi ya mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran. Perasaan pastinya, kadang misalnya ada rasa-rasa yang Aduh ya Allah kah gak lama lagi ya, setelah lagi mau nikah nih, gitu-gitu. Tapi mungkin kalau sekarang tuh, kalau kemarin perasaan yang lebih-lebih gimana, Tapi kalau sekarang tuh, apalagi pas sakit tuh aku merasa, Jujur merasa bersalah juga gitu. Kayak aduh kenapa sih harus, aduh bukan kenapa harus sakit, Maksudnya kayak aduh kan sakit nih jadinya gak bisa ngurusin mereka, gitu. Ada rasa gitu makanya Allah juga, ya Allah aku selalu bersyukur diberi kesembuhannya. Alhamdulillah lebih cepat. Pasca jalani acara siraman, pengajian hingga Henanite. Kemarin keluarga Hermansyah berkunjung ke rumah Atta Halilintar. Sempat tak hadir di acara siraman Orel, Kris Dayanti akhirnya datang di acara pengajian. Lantas, apa arti cucuran air mata Kris Dayanti di acara pengajian Orel? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intense Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Rasa syukur tentunya dipanjatkan oleh keluarga Anang Hermansyah. Melihat satu persatu proses menuju pernikahan sang putri tercinta Aurel Hermansyah. Dan pujaan hatinya Atta Halilintar telah sukses dijalani. Bahkan prosesi siraman Aurel yang dikelar pada Jumat kemarin pun menjadi momen tak terlupakan bagi Anang Hermansyah. Lantaran menjadi momen pertama kali dalam hidupnya menjalani tradisi leluhur memandikan Aurel dengan tujuh sumber mata air sebagai simbol memberikan doa. Meski begitu, ada yang sedikit kurang dalam acara siraman. Dimana Kris Dayanti yang tak datang hingga harus diwakilkan oleh Tante Aurel yaitu Yunisara. Lantas, mengapa KD tak hadir dalam acara siraman Aurel? Mungkin jadi pertanyaannya juga karena hari ini bertepatan dengan acara siramannya Aurel. Memang tanggal 19 ini adalah jadwal yang memang sudah dibuat lama oleh saya untuk membuat keberlanjutan dari pembuatan rekaman kemarin. Jadi rekaman lagunya sudah tanggal 18, tanggal 19 memang dibuat video klip. Karena semuanya serba simple, serba cepat dan maunya memang bisa segera selesai. Jadi rencana tanggal 56 itu mundur-mundur karena temen duetnya baru pulang dari Jerman dan habis karantina. Dan tim musiknya juga memang harus menunggu semuanya settle setelah Mas Sandi Sandoronya itu karantina. Jadi tanggal 18, 19 ini adalah jadwal yang memang sudah dipilih sudah lama sama saya. Disesuaikan karena tanggal kerja saya juga baru bisa off itu satu minggu gitu. Jadi bertepatan dengan hari ini memang saya sudah minta maaf langsung ke putri saya. Dari mulai kemarin lamaran gitu, hanya ada tanggal 1 yang hari ini miss saya minta maaf setelah. Alhamdulillah diwakili oleh kakak saya, Yuni. Ya Alhamdulillah, hari ini acara siraman, berjalan dengan lancar. Terus tadi saya dikasih kesempatan untuk menghantarkan Loli yang akan disiram. Sebelumnya saya juga sempat ngobrol sama Loli. Jadi Alhamdulillah tadi menghantarkan anak remaja yang sudah menuju chapter baru. Mudah-mudahan acaranya sendiri berjalan dengan lancar, haru, terus juga semua happy. Kalau kita orang tua itu hanya men-support lah, mendoakan yang terbaik. Sempat absen di rangkaian siraman, Chris Dayanti akhirnya kembali terlihat di acara pengajian Aurel jelang pernikahannya dengan Atta Halilintar di hari Sabtu kemarin. Tampil dengan mengenakan busana warna hijau, ibu kandung Aurel itu terlihat santun dengan sentuhan kebaya dan hijab warna senada. Hingga penampilannya pun mengundang banyak perhatian. Bahkan tak cuma penampilannya, momen saat Aurel meminta restu kepada KD untuk menikah dan mengungkapkan permintaan maafnya karena belum pernah sempat untuk meminta restu secara langsung kepada KD yang langsung direspon KD dengan memeluk Aurel dan mengungkapkan isi hatinya yang diiringi pecahnya tangis juga membuat haru yang melihatnya. Lantas apa arti jujuran air mata Chris Dayanti untuk sang putri Aurel? Ini permintaan pengantin ya hari ini pakai hijau, pengajian, saya pakai baju muslimwear dari ibu Ana Apanti. Ini namanya iju nya bukan, iju apa ini namanya emerald ya namanya zamrut, iju zamrut gitu ya. Terus kemudian dia juga berusaha untuk dalam pengajian sampai dia kasih brush di leher supaya lehernya ketutup. Alhamdulillah sampai juga kita pada acara pengajian yang digelar guna untuk memperlancar jalannya acara pernikahan nanti ya jalan akad nikah ini. Dan Alhamdulillah, Alhamdulillah yang anak-anak meminta saya hadir dan Alhamdulillah juga omnya mendoakan dan memohon agar acara Aurel pernikahannya nanti bersama Ata bisa berjalan dengan lancar. Saya terus terang, kalau saya, saya gak tahu karena saya tidak mengikuti rehearsal dan lain-lain, tapi semuanya mengalir. Kalau ya jangan itu saya spontan, saya baru bikin tadi pagi, ambil bopel, rumah kertas, ya itu yang keluar, saya cuma ingat nganter dia sekolah waktu itu. Dengan kemarin waktu siraman saya gak hadir, saya lihat dia menyebutkan nama saya, itu saya udah terima kasih, saya disertakan selalu dalam kehidupan dia. Jadi memang suasananya sangat komplit, pertama kali sahdu dengan lantunan ayat cuci Al-Quran, kemudian puncaknya ketika Loli Aurel mengungkap isi hatinya kepada Mimikris Dayantinya, kemudian Mbak KD juga memberikan respon yang luar biasa, ini air mata sudah mulai mengalir nih. Kemudian Aurel mengungkap isi hatinya kepada Bunda Asanti, ini tambah nangis lagi, sadu banget. Kemudian kepada Mas Anang dan seterusnya. Ini momen yang sangat sadu, sangat romantis saya pikir, sangat haru, wiru disitu. Saya pikir itu ungkapan seorang ibu kandung ya, bahwa memang apa namanya, apapun lah kasusnya, apapun kejadiannya, mereka ini tidak bisa dibisahkan karena memang ada darahnya Mbak KD di dalam anak saya si Aurel ini. Maka ya saya pikir itu ungkapan yang luar biasa dari seorang Kris Dayanti. Dan bahasa Aurel sendiri ke Miminya, ke KD juga luar biasa. Saya sendiri sempat meletaskan air mata, karena memang begitu sadu. Ya saya berharap kemudian ini menjadi momentum ke depannya, ada kebaikan lah di antara mereka. Kalau tahu kemudian selama ini ada mis ya wajar lah namanya tidak berdekatan. Tapi pada dasarnya mereka itu saling mencintai kok, cuma masalah waktu dan tempat saja barangkali. Momen haru penuh air mata memang tercipta di acara siraman dan pengajian Aurel akhir pekan kemarin. Bersamaan dengan acara pengajian Aurel, Kris Dayanti merayakan anniversary 10 tahun pernikahan dengan Raul Lemos. Seperti apa curhatan Kris Dayanti untuk pertama kalinya tak bisa rayakan momen anniversary pernikahan dengan sang suami. Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Hai jangan lupa untuk nonton Intense Investigasi di Youtube. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Di tengah kebahagiaannya bisa hadir dalam rangkaian persiapan pernikahan Aurel. Kris Dayanti memang diketahui tengah menjalani hubungan jarak jauh atau LDR dengan sang suami Raul Lemos. Ya, Kris Dayanti yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI ini dan tinggal di Jakarta. Memang harus berjauhan dengan Raul yang masih menetap di negaranya Timor Leste lantaran terjebak lockdown. Atas hal itu pula lah dirinya pun harus melewatkan momen anniversary pernikahannya yang ke-10 tahun pada 20 Maret kemarin tanpa kehadiran Raul Lemos. Lantas, seperti apa curahan hati ibu empat anak ini ketika pertama kalinya tak bisa rayakan anniversary pernikahan bersama sang suami. Aduh saya, saya tuh sedih. Saya juga anniversary sama suami, tapi suami juga masih lockdown karena memang Timor Leste yang kita tahu ya. Hampir dari bulan 6 2020 hingga tahun ini 2021 menjelang bulan April, mereka tidak ada kasus sebetulnya gak taunya. Karena transmisi lokal mereka malah kejadian 100 kasus sekarang. Jadi antara distrik dari 13 distrik, dari distrik-distrik itu sekarang udah ditutup. Jadi ya udah, nikmati dan syukuri. Saya pasti bersyukur masih ada hiburan anak-anak di rumah. Alhamdulillah 10 tahun, tapi baru satu kali ini sih memang gak merayakan bersama ya. Karena memang Alhamdulillah kita ini masih dibantu sama teknologi sekarang. Jadi kan masih bisa video call, masih bisa komunikasi dengan baik dan terarah. Nah, hanya biasanya kan suami saya datang tuh seminggu sekali bolak-balik ya di Li, Jakarta. Tapi karena COVID-19 ini, kebijakan Timor Leste menutup border udara dan darat itu bulan Maret 2020 sampai April. Berjauhan dengan sang suami di mana kini berada di Timor Leste, memang tak serta-merta dijadikan beban bagi pelantun mencintaimu ini. Ya, meski tak bisa merayakan aniversari 10 tahun pernikahan, momen bahagia itu pun tetap dimaknai sebagai rasa syukur di mana Chris Dayanti masih tetap bisa berkomunikasi dengan Raul Lemos meski hanya lewat sambungan telepon. Lalu, kado apakah yang diterima ibu kandung Aurel ini di hari bahagianya itu? Telepon, video call. Aduh, jangan ngomongin kado. Udah bersyukur masih bisa komunikasi baik ya. Biasanya makan malam atau ya yang paling berkesan itu sekitar berapa tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu di Bali saya menulis konsep buku dan ditulis oleh sahabat saya Mbak Esther Hidayanti dan dibuat buku sebagai hadiah ke Raul walaupun hanya dicetak terbatas. Tapi itu hadiah yang sangat berkesan di mana menurut pandangan saya, figur suami saya itu saya tulis dan dikonsepkan dalam sebuah buku ya. Insya Allah nanti ada kesempatan bisa dibuat bukunya. Namanya itu kan Joy, perjalanan. Saya selalu bilang Merit itu kayak roller coaster. Ada berputar, ada mendaki, ada nanjak, ada turun. Tapi semuanya bila kita sabar, ikhlas, memaknai bahwa rumah tangga ini memang menyatukan dua orang manusia untuk disatukan. Insya Allah sesuai dengan komitmen kita bersama. Kita komit ya kita jalanin demi masa depan. Apalagi ada anak-anak. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Terima kasih. Terima kasih.